Intro Apartemen bersubsidi pertama yang hadir di kota Batam, Kepulauan Riau melaksanakan penyelesaian lantai ke-18. Apartemen bersubsidi yang dibangun oleh mantan Wakil Gubernur Kepulauan Riau H.M. Surya Respationo di kawasan Batam, senter ini dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memiliki hunian yang layak akibat keterbatasan lahan di Batam. Direktur Utama PT. Kenarya Rekayasa selaku developer Sulis Tiana mengatakan setelah 1,5 tahun sejak peletakan batu pertama, apartemen bersubsidi puri kayangan sudah terjual hingga 80%. Sebagai salah satu kontribusi dalam membantu warga Batam untuk mendapat hunian layak dengan harga terjangkau, direncanakan akan dibangun dua apartemen bersubsidi lagi di kota Batam. Kedua apartemen puri kayangan ini akan dibangun pada tahun 2020 di kawasan Lubuk Baja dan Batu Ampar. Kami sudah mulai launching atau groundbreaking kurang lebih satu setengah tahun yang lalu. Tadi pada saat itu pun kami sudah-suga launch untuk mulai penjualan. Nantinya dari model-model penjualan yang secara pembayaran yang kami tawarkan ke konsumen berbagai macam. Apartemen ini apartemen kelas menengah yang dekat dengan kamus terbesar di kota Batam. Mall terbesar mungkin ya, mall cukup besar di kota Batam. Kemudian ini juga dekat dengan rumah sakit. Nah ini artinya, ini satu apartemen yang sangat pas untuk hunian. Ditambah lagi bonusnya adalah akses ke airport sangat mudah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.